Kaitan UMKM, kami merasa UMKM ini harus ada keseriusan secara regulasi, Pak. Kalau kita, kami prinsipnya dalam soal keadilan ini, Pak, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kira-kira begitu pegangannya. Dan UMKM ada dalam ekosistem regulasi yang tidak bersahabat pada usaha mikro dan kecil. Dari mulai untuk permodalan sampai akses kepada pasar. Aku kan UMKM kecil kan, aku merintis dari nol. Terus aku minta disupport sama Pak Jokowi karena Pak Jokowi udah hadir di Jakarta Fair ini. Jadi aku rasa Pak Jokowi pasti bakal support UMKM kecil kayak seperti kita gitu. Pak Jokowi baik banget, Masya Allah. Aku sampai gementer dan aku gak nyangka Pak Jokowi bisa terima aku gitu, bisa seramah itu gitu. Harapannya Pak Jokowi bisa selalu support dan lirik terus brand-brand lokal Indonesia yang kecil seperti aku. Biar brand lokal Indonesia seperti kita yang kecil ini bisa kemancahan negara. Pertama kali ketemu Pak Jokowi. Orang yang luar biasa sama rakyat kecil. Tahun ini ajang pameran terbesar, terlama, dan terlengkap di Asia Tenggara. Pertama kali ini hadir kembali dan memasuki penyelenggaraan yang kelima puluh tempat. Tahun lalu dikunjungi oleh 6,9 juta penghujung dengan transaksi 7,3 triliun. Wah jumlah yang tidak kecil. Pada kesempatan jangka ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kota Jakarta yang ke-496. Aku kan UMKM kecil kan, aku ngerintis dari nol. Terus aku minta disupport sama Pak Jokowi karena Pak Jokowi udah hadir di Jakarta Fair ini. Jadi aku rasa Pak Jokowi pasti bakal support UMKM kecil kayak seperti kita gitu. Pak Jokowi baik banget, Masya Allah. Aku sampe gemeter dan aku gak nyangka Pak Jokowi bisa terima aku gitu, bisa seramah itu gitu. Kekiatan harapannya Pak Jokowi bisa selalu support dan lirik terus brand-brand lokal Indonesia yang kecil seperti aku. Biar brand lokal Indonesia seperti kita yang kecil ini bisa kemancian negara. Pak Jokowi dari pas dateng ke depan aja udah rame banget dibuat ini kan. Udah rame dateng eh tau-taunya dibuat ini. Orang-orang kadang gak percaya kalau dibuat ini gitu. Minam kopi tubruk aja. Sudah kita gak tau kita semua mimpi apa. Tiba-tiba disuruh aja layanin Pak Jokowi. Iya gitu, udah seneng-seneng. Seneng banget. Semoga foto bareng Pak Jokowi. Terima kasih udah mampir ke buat kopi tubruk gajah. Udah mampir ke kita, udah foto bareng kita-kita disini. Semoga suka paginya ya. Pertama kali kita muka Jokowi. Orang yang luar biasa sama rakyat kecil. Sampai gemeterak. Sampai gemeterak. Jadi Green Festival ini adalah bagian dari program Spirit of Millennial BUMN. Yang tujuannya adalah untuk mengajak milenial Indonesia untuk kembali mencintai untuk berkebun. Dengan cara yang modern, cara terkeni, cara-cara anak milenial gitu ya. Kenapa? Karena agri-industry itu potensialnya yang lama sangat besar. Dan kalau kita lihat sekarang, trendnya adalah semakin lama anak-anak muda ini semakin tahu cara hidup yang sehat. Di acara Green Festival ini, kita sharing mengenai kesuksesan petani-petani muda. Dan juga sharing bagaimana kita menjaga lingkungan kita, agar Indonesia menjadi hijau. Juga cara hidup yang Green Living. Iya, saya Alif. Saya sedang kerja di perusahaan perdagangan Indonesia. PPI, Pak. PT. PPI Persero. PPI, oke, oke, oke. PT. PPI. BUMN. BUMN, betul. Saya milenial dari sana. Sudah berapa tahun di BPI? Baru jalan 7 bulan, Pak. Baru 7 bulan, ya. Fresh, betul. Masih seger, ya. Terus. Tapi, Pak. Ide saya sangat berbeda dengan perdagangan. Karena sejujurnya saya sendiri adalah penerima beasiswa LPDP. Oh, penerima LPDP. Ya, bagus. Saya penerima beasiswa LPDP S2 ke Osaka University. S2 di mana? Di Jepang, Pak. Osaka University. Di Osaka, ya. Ya, ya. Apa, di bidang apa itu? Penelitian saya? Di jurusan apa, Pak? Saya di jurusan kimia, Pak. Penelitian saya. Jurusan kimia masuknya ke dagang? Gimana, ke dagang? Ya, oke. Gak apa-apa. Terus. Sebenarnya, tadi, ide saya sebenarnya yang itu sebelum saya masuk ke PPI sih, Pak. Itu pengen banget saya kembangin sebagai balas budi saya ke Indonesia. Itu adalah, saya pengen banget bikin sel surya untuk Indonesia, Pak. Tapi saya belum keterima di tempat riset sampai sekarang. Padahal saya punya ilmu untuk itu. Saya pengen banget bantu riset di Indonesia, Pak. Pengen banget, Pak. Jelaskan dikit, jelaskan dikit, jelaskan dikit, jelaskan dikit. Jelaskan, coba jelaskan dikit. Jadi, penelitian saya di S2, itu adalah membuat sebuah senyawa kimia. Sebuah senyawa kimia. Dia itu kalau dikasih listrik, keluar cahaya, Pak. Jadi nanti bisa buat OI. Kalau dikasih listrik, keluar cahaya. Ya, pasti dong. Ada listriknya, mesti keluar cahaya, dong. Ada. Itu, Pak. Nanti kayak gitu. Nah, sel surya, kebetulan, prinsipnya kebalikan dari itu. Jadi, saya ngerti dua-duanya. Oke. Terus? Di situ saya pengen banget, Pak. Ini ilmu. Kalau bisa dibawa pulang ke Indonesia, saya kembangkan. Itu bisa buat daerah-daerah terpencil, Pak. Saya pengen pasangin sel surya buat mereka, Pak. Pengen banget, Pak. Biar mereka dapat dikit. Ya udah. Ya. Saya catat, beneran. Catat. Ini catat. Bagus punya ide seperti itu. Tidak setiap orang punya ide. Ide besar seperti ini. Ini. Sub indo by broth3rmax